kambing yang saat hamil itu menjutuh atau melekentuh kita masukkan pelan-pelan didorong pelan-pelan jadi jangan langsung begitu langsung dipen dilepke terus dipen dilepke terus dipen dilepke terus melebubgedeng tidak alon-alon oke selamat siang Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman saya di semua di sepelosok perdalaman tanah air ini wong sukih wong orasukih selamat siang semua teman-teman saya dari Sabang Sawameroke tentunya oke kali ini saya akan mengulas atau membahas tentang bahkan kambing yang berpenyakit saat hamil sekitar dua setengah sampai empat bulan ini biasanya yang terjadi itu kambing yang hamil sekitar umur segitu Nah itu biasanya mengalami ada salah satu soalnya nyatanya itu penyebabnya itu itu nanti saya jelaskan itu penyakitnya yang namanya itu broyongan atau kambing yang eh saat hamil itu yang ada di mencoto atau meleken tuh atau opo yule ngarani itu membengkak gitu loh nah kejalannya itu juga karena sekitaran itu membengkak ya membengkak kemudian menjadi agak keluar-agak keluar jadi meleken tuh seperti itu seperti ini gambarnya ya ini gambarnya nah nah sudah paham toh modelnya koyong ini kayaknya bos seperti itu itu adalah yang dinamakan kalau di daerah sini tempat saya ini namanya boyongan atau bahasa kerennya bahasa terkenalnya itu eh of the and ball alias double gitu nah seperti itu eh banyak yang mengatakan seperti itu karena penyakit itu ya kebanyakan susah yoke itu kebanyakan susah gitu tapi menurut pengalaman saya yoke saya pernah membantu temen saya yang pernah mengalami kambingnya seperti itu dan Alhamdulillah kambing saya juga tidak pernah mengalami itu caranya kita keluarkan saja kambingnya dari kandang kita atau dari lingkungan temen-temennya di sini ya di sini ya keluarkan terus ditempatkan di tempat yang agak miring ke depan maksudnya miringnya kita begini di sini ya di sini nanti lama-kelamaan karena jengkingnya waduh situ itu bisa kita bantu memasukkan lagi memasukkan lagi itunya tadi yang menjodoh itu keluar Nah itu kita masukkan pelan-pelan didorong pelan-pelan dan itu bisa memakan waktu sekitar tiga hari kan jadi jangan langsung begitu langsung selalu dipendela terus dipendela terus melebuh gede tidak alon-alon dojeni waduh bahkan Yowo krisya loh itu alon-alon lagi lebih który dipenet wes tapi biarkan saja kambingnya itu di situ enggak usah dilepuk dan berikan pakan yang hijauan dulu jangan dikasih kumpulan ya pakan hijauan yang bagus yaitu pokoknya ya biasa nongkor daun nongkor daun daun lere sede wamanin nah seperti itu yang penting untuk pantangan untuk yang menurut saya pantangan ya untuk hijauan untuk kambing hamil itu usia segitu ya pokoknya nggak usah kasih daun randu atau daun kapok itu nggak usah dikasih daun bayung atau daun kacang itu seperti itu nah nanti kalau tentang penjelasan saya bahkan kemaluan yang menjuntuh itu Anda kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan di bawah komentar dan terima kasih sekali semua subscriber saya ini masih setia sama saya masih setia dengan video-video saya yang kalau saya berikan kepada kalian mungkin ya banyak sedikit onoman Pak Ate Nolibos jadi yang baru menemukan channel saya silahkan ditonton dulu video ini ditonton sampai habis dulu kirok kirok noman pangate porana oralis eh cukup di-like saja terima kasih tidak di-subscribe yolo kebanyakan menurutnya ya kita itu cuma berbagi pengalaman saja bos ya apa yang pernah saya lakukan mungkin saya punya pengalaman dari peternak yang lebih besar dari saya ya itu ya itu ya kalau aku ini bisa kalau peternak cili-cilian bos harus koyongin kiri ya kalau mau dibully atau disenisen ya silahkan sudah ada apa-apa yang penting saya mau memberikan apa yang saya bisa itu bos ya nanti kalau ada kurangnya bisa ditambahin di komentar atau bisa di benarkan ya misalnya aku salah nolai dan dan jangan di poyok 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 itu bos dan oke mungkin bab broyongan atau masalah penyakit kambing hamil yang ya ini memang jarang-jarang terjadi tapi ya kalau anda menyimak video saya ini mungkin mungkin bisa membantu tetangga anda atau teman-teman anda yang mungkin menerak atau mengalami hal-hal yang seperti itu ya itu bos ya kan saling berbagi apa itu dan mungkin penyebabnya saat kambing hamil atau habis habis perkawinan itu itu pakan yang anda berikan ini ini tempatnya ya tempatnya pakan ini agak tinggi jadi ini agak tinggi itu perut otomatis mundur itu agak tinggi ini yang meranggah ini buntutnya yang mengisar jadi ini mengakibatkan petang ini melorot memburi itu ini jadi ini usahakan ini paling kurang ya podo lah setara jadi tidak kambing tidak meranggah begini tidak meranggah begini mengakibatkan apa jemih ini belakang ini petangnya meranggah yang merorot tidak menyebabkan broyongan seperti itu jadi jadi harap hati-hati untuk teman-teman peternak semua yang agak ngalami waduh saya meteng antara ini dua setengah bulan sampai empat bulan itu seperti itu so oke bos mungkin seperti itu dulu penjelasan saya ya yang kurangi itu wajar lah menurut saya yang kurangi nanti mohon dimaafkan ya dan saya ingatkan sekali lagi mohon di subscribe video saya ya masiko ternak kambing channel itu channel yang orang bisa channel yang orang yang orang cilik-cilian kalau aku ini tidak yang besar luah besar luah besar kedusnya ya jangan membuli saya jangan menjelekkan yang lain ya gitu cari ini support saya supaya ini kedusku ya oke oke kalau ada yang terjadi support saya supaya kandang-kandang saya atau keadaan kambing saya itu bagus-bagus seperti punya sampean nah begitu loh bos dia nah semoga baik video sekolah aku ya dari Mas Eko Ternak Kambing Channel dan semoga ada manfaatnya begitu dulu selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe kan oke 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 selamat menikmati